Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, meninjau gelora Bung Tomo, GBT, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Peninjauan ini sebagai salah satu persiapan jelang gelaran Piala Dunia U17, November mendatang. Didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisya, FIFA turut meninjau lima lapangan latihan yang nantinya akan digunakan para peserta Piala Dunia berlatih. Tiga di antaranya berada di Kompleks GBT, sedangkan lainnya berada di Stadion Lapangan Tor, hingga Stadion Gelora 10 November, G10N. Perwakilan FIFA yang hadir di antaranya adalah Mareli Flores Martinez sebagai FIFA Senior Tournament Manager. Mereka menginspeksi pada semua fasilitas yang ada di Stadion Utama GBT, kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porafar, Surabaya, Wiwik Widayati yang ikut mendampingi rombongan. Di GBT, mereka meninjau lapangan latihan A, B, dan C di tempat ini. Beberapa di antaranya yang diperiksa adalah kondisi rumput. Usai di lapangan latihan, rombongan bergeser ke Stadion Utama. Di Stadion Utama, mereka memeriksa kondisi rumput, kamar mandi, fasilitas medis, tribun, ruang ganti pemain, ruang CCTV, ruang konferensi pers dan ruang koordinasi pertandingan. Tuntas melakukan pemeriksaan di seluruh bagian GBT. FIFA kemudian berpindah menuju lapangan Tor Surabaya dan Stadion Gelora 10 November, G10N, Surabaya. Seperti halnya di GBT, FIFA juga melihat kondisi rumput dan fasilitas yang ada di Stadion Kebanggaan Are Surabaya ini. Usai melakukan pemeriksaan, mereka menggelar pertemuan. Didampingi perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, RI, Wiwik mengklaim rombongan FIFA mengapresiasi seluruh stadion. Apalagi, selama ini GBT juga telah terbukti sukses menjadi lokasi pertandingan internasional seperti Timnas Indonesia pada FIFA Matchday hingga menjadi kandang persebaya Surabaya di Liga 1. Pada peninjauan kali ini, FIFA tak memberikan catatan perbaikan, mengingat catatan dari FIFA telah diberikan pada saat peninjauan GBT sebelumnya di Maret lalu. Untuk diketahui, Piala Dunia U17 2023 pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023 untuk dipilih sebagai venue, PSSI telah mengusulkan 8 stadion di Indonesia. Di antaranya, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kemudian, Jakarta International Stadium atau GIS serta satu stadion yang berada di sekitar Jakarta. Di rencanakan untuk dijadikan tempat venue untuk Piala FIFA U17 yang rencananya di bulan November. Dan hari ini tadi beliau datang, rombongan datang sekitar 28.45 ya, dan langsung menuju buah GBT. Di GBT beliau tempat pertama yang dilihat adalah di lapangan latihan A, B, dan C. Mereka melihat rumput, mereka melihat kamar mandi, tempat fasilitas yang lain, dan sebagainya. Setelah itu, berhubung ke GBT. Di GBT juga lapangan yang jadi concern juga dilihat. Setelah itu, mereka juga digampingi oleh stadion manager, Ibu Marilla Flores. Beliau juga tadi ngecek semua fasilitas-fasilitas yang ada di stadion utama di GBT. Setelah itu, mereka juga ingin melihat yang di luar stadion. Jadi, lewat area yang di luar, dan sebagainya. Terima kasih.